Hai Bi, wah kamu bikin kaget saja, hai Ladybug, hai Momo, wah Bi kamu rajin sekali. Iya dong, aku mau rajin dan disiplin mengumpulkan madu, supaya aku segera menjadi pengumpul madu terbaik dan terbanyak seperti mimpiku. Wah kamu memang hebat Bi. Momo, kamu juga bisa berubah menjadi sesuatu yang baru, tapi kamu harus rajin dan disiplin melakukan setiap prosesnya. Hmm yang Bi katakan sama yang dikatakan Yelo minggu lalu, memangnya aku bisa berubah menjadi apa Bi? Cepat beritahu aku, aku sudah tidak sabar. Tenang Momo, sebelum aku menceritakannya, sekarang kita berdoa dahulu ya bersama dengan adik-adik di rumah. Mari kita semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti ibadah online Eagle Kids. Tuhan kami mau siapkan hati kami agar kami belajar banyak hal tentang firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Ayo Bi, cepat katakan, aku bisa berubah menjadi apa? Tidak bisa semudah itu Momo, aku akan memberikan challenge untuk kalian dan untuk adik-adik di rumah. Caranya nanti di layar kalian akan muncul puzzle dan puzzlenya akan dibuka satu per satu. Kalian dan adik-adik di rumah harus bisa menebak ada gambar apa di balik puzzle itu. Karena gambar itu akan menceritakan proses perubahan Momo. Wah, aku sudah tidak sabar Bi, ayo cepat mulai. Iya sama, aku juga sudah tidak sabar. Let's play. Oke, sekarang kita mulai permainannya. Kalian semua siap? Adik-adik di rumah siap? Kita mulai ya dari gambar yang pertama. Kita lihat puzzlenya dulu. Dan sekarang kita buka ya satu puzzlenya. Wah, gambar apa ya itu? Bentuknya melengkung. Sepertinya aku tahu, itu pasti telur. Kamu yakin? Adik-adik di rumah yakin gak kalau itu telur? Kita buka ya semua puzzlenya. Wow, ternyata Ladybug kamu benar. Sekarang kita lanjut ya. Yeay, aku berhasil. Ayo lanjut, Bi. Oke, sekarang soal yang kedua. Gambar yang kedua. Kita sama-sama lihat dulu puzzlenya. Nah, sekarang kita buka ya. Kalian siap? Adik-adik siap ya. Kita buka puzzle yang pertama. Nah, sekarang bisa tebak gak Momo? Bisa, bisa. Aku tahu, Bi. Itu warnanya seperti warna kulitku. Itu pasti aku, ulat. Tahu betul. Itu adalah kamu. Itu adalah ulat. Wah, ternyata Momo kamu hebat. Sekarang kita lanjut. Ayo Ladybug. Ayo ada di rumah. Kalian pasti bisa. Soal yang ketiga. Kita lihat dulu puzzlenya. Sekarang kita buka dulu ya. Puzzle yang pertama kita buka. Hmm, apa ya itu? Warnanya putih. Banyak seratnya. Hmm, sepertinya aku tahu. Itu pasti kepompong. Hmm, ada di rumah. Setuju gak kalau itu kepompong? Oke, daripada penasaran kita buka dulu semua puzzlenya. Wow, Ladybug kamu ternyata pintar. Jawabannya betul. Kepompong. Sekarang adik-adik kita lanjut ke soal terakhir ya. Ke gambar terakhir. Kalian siap? Siap. Kita lihat puzzlenya. Nah, sekarang kita akan buka puzzle yang pertama. Warna-warnanya cantik sekali ya. Tapi apa itu? Iya, benar. Cantik dan berwarna-warni. Momo, itu adalah hasil akhir perubahanmu. Kamu akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik seperti gambar itu. Wow, aku bisa berubah menjadi kupu-kupu yang cantik seperti gambar itu. Bisa dong, tapi untuk berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Momo, kamu harus rajin dan disiplin mengikuti proses yang ada. Aku percaya, kalau kamu bisa, nanti kamu akan menjadi kupu-kupu yang cantik. Salah satu prosesnya adalah kamu harus makan yang banyak, supaya kamu cepat besar dan segera menjadi kepompong. Oke Bi, aku akan melakukannya dengan baik. Ayo ada di rumah, sama-sama katakan. Nah, supaya lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita ajak adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan. Dalam hitungan ketiga, kita jam bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Let's jam! C'mon, let's dance together. And jump, 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 jump. Give your best smile to Jesus. Unending love in Calvary Show me amazing grace Fears are gone and darkness fade In the light of your love Jump! You came to man my broken heart Gave me a joyful heart I found my place in Savior's grace Found freedom in your grace God is my joy God is my joy God is my joy Let's jump! With the music I will praise you Dance in the beat of your love By the power of your freedom Dance in the beat of your love Over me Over me I know your love is always over me Oh, 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 for me Your love is over me I'm free to dance Oh, 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 for me I know your love is always over me Let's turn around Oh, 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 for me Your love is over me Your love is over me I'm free to dance Let's dance You can jump You can dance Or turn around Are you ready? Come on With the music I will praise you Dance in the beat of your love By the power of your freedom Dance in the beat of your love With the music I will praise you Dance in the beat of your love By the power of your freedom Dance Dance in the beat of your love Shout Hallelujah We are the friend of God You are the friend of God I am the friend of God When my dad You are mindful of me That you hear me When I call Is it true that you are thinking of me How you love me How you love me How you love me It's amazing I'm a friend of God Terima kasih telah menonton! 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 He calls me friend! He calls you friend! Give a big applause to Jesus! Terima kasih telah menonton! 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 Katakan Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Selamat datang menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada apa, Momo? Kenapa muka kamu murung? Iya, Bi. Tadi Ladybug berkata, aku tidak usah rajin makan dan tidak usah disiplin melakukan setiap prosesnya. Katanya, aku bisa menjadi kupu-kupu yang gendut dan tidak bisa terbang. Aku tidak mau makan lagi. Jangan begitu, Momo. Ayo, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan dari kakak Eagle Kids tentang Diligent and Disiplin supaya kamu tidak bingung lagi. Baiklah. Hai adik-adik, senang sekali berjumpa dengan kalian. Hari ini kakak semangat sekali. Adik-adik juga harus semangat ya mengikuti kotbah hari ini. Meskipun melalui online, kalian jangan lemas tapi kalian harus lebih semangat lagi. Yuk, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tutup mata kalian di patangan. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena kau masih berikan kami kekuatan, kesehatan bagi keluarga kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan hati yang sungguh-sungguh dan telinga yang mendengar akan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan sama-sama. Amen. Adik-adik, kalian sudah tahu kan kalau Tuhan Yesus itu sangat senang sekali ketika kalian mempunyai mimpi yang besar. Mimpi besar itu bisa kalian temukan ketika kalian mempunyai talenta. Pastikan di sini adik-adik punya talenta. Nah, tapi mimpi itu gak bisa terjadi begitu saja. Kalian harus berusaha lebih keras lagi. Berusaha lebih sungguh-sungguh. Nah, lihat apa yang kakak bawa. Kalian pasti tahu kan ini namanya apa? Ini namanya celengan. Nah, dulu kakak punya cerita nih. Dulu waktu kakak masih kecil seperti kalian. Kemudian kakak itu mempunyai cita-cita, mempunyai mimpi untuk membeli barang yang kakak sukai. Yang kakak inginkan dari dulu. Kakak melakukannya dengan menabung. Setiap hari kakak mendapat uang saku dari papa mama. Nah, kakak sisihkan sebagian uang saku kakak. Kakak masukkan uang kakak ke dalam tabungan ini. Sampai kakak penuh, sampai tabungan ini penuh. Dan setiap hari yang kakak lakukan, ketika tabungan ini penuh kakak buka. Dan kakak hitung. Ternyata cukup untuk membeli barang yang kakak inginkan. Yang kakak idam-idamkan. Wah, kakak senang sekali. Begitu juga dengan kalian. Ketika kalian mempunyai mimpi yang besar, kalian harus berusaha lebih lagi. Berusaha lebih keras lagi. Seperti toko Alkitab berikut ini. Kita mau dengarkan sama-sama ya. Yusuf dijual sebagai budak di rumah Potifar. Seorang kepala pengawal Firaun. Yusuf yang masih muda itu, tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Karena ia dibeli sebagai budak, maka Yusuf tidak bisa hidup enak seperti di rumahnya. Tapi, ia harus hidup seperti budak-budak yang lain. Meskipun demikian, Yusuf tidak mengomel atau menggerutu. Ia mengerjakan semua pekerjaan yang harus dikerjakan dengan rajin dan terbaik. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati rumah Potifar karena Yusuf. Setelah Potifar melihat pekerjaan Yusuf yang baik dan rajin, juga karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf mendapat kasih dari Potifar dan boleh melayaninya. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumah dan segala miliknya. Baik yang ada di rumah maupun yang di ladang. Dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Istri Potifar yang juga menyukai Yusuf, berusaha membujuk Yusuf untuk berbuat dosa. Tapi, Yusuf tidak mau, karena ia tahu kebenaran firman Tuhan. Karena tidak mengikuti keinginannya, maka istri Potifar marah dan memfitnah Yusuf, sehingga akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Yang semula sudah lebih baik menjadi orang kepercayaan Potifar, sekarang malah dimasukkan dalam penjara yang kotor dan gelap. Padahal Yusuf tidak bersalah. Wah, keren ya. Ternyata Yusuf adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Dan dia adalah orang yang rajin. Ketika dia mempunyai mimpi yang besar, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia melakukannya lebih lagi. Yusuf menjadi orang kepercayaan Bapak Potifar. Nah, tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa meraih mimpi kita seperti Yusuf? Pasti bisa kalian. Ada dua hal, kakak kasih tahu ya. Yang pertama adalah disiplin. Nah, ketika kalian disiplin, kalian bisa meraih mimpi kalian. Kak, tapi disiplin itu artinya apa ya kak? Disiplin artinya adalah taat pada peraturan. Nih, kakak kasih tahu ya. Ini, tahu enggak namanya apa? Kalian pasti tahu semua. Ini jam waker. Apa kak hubungannya dengan disiplin? Ketika kita memakai jam ini, untuk membuat kita disiplin dalam waktu. Kita bisa loh meraih cita-cita kita. Contohnya, ketika kalian sedang sekolah. Ketika kalian dipanggil papa mama, C, Koko, Titi, sudah waktunya tidur. Besok ada sekolah online. Tapi kalian sibuk dengan main game. Bentar, Mak, belum selesai. Masih asik ini aku main game. Tunggu ya, Mak, tunggu. Terus, kalian bermain. Sampai larut malam. Setelah itu, Keesokan harinya, Apa yang terjadi? Kalian bangunnya terlambat. Wackernya sudah bunyi kering. Dimatikan. Wah, lima menit lagi, lima menit lagi. Aku masih ngantuk. Ternyata ketika kalian tidur, Apa yang terjadi? Wah, sudah terlambat. Aku terlambat mengikuti online kelas. Coba seandainya aku mendengarkan perkataan papa dan mama. Aku mengikuti aturan yang sudah diberitahu papa mama. Aku tidak akan seperti ini. Lain kali, Aku akan mengikuti peraturan yang diberikan papa mama. Bahkan mengikuti arahan yang sudah papa mama berikan. Adik-adik, Kalian tahu enggak? Yusuf ketika di rumah bapak Potiphar, Dia sangat disayang bapak Potiphar. Kenapa? Karena Yusuf mengikuti semua peraturan yang ada di rumah bapak Potiphar. Gitu juga dengan kita sekarang. Kita harus mempunyai disiplin. Kita harus menaati peraturan. Yang papa mama berikan. Maupun di sekolah online. Ketika kalian mengikuti pelajaran, Kalian harus mendengarkan guru yang sudah mengajar. Tidak bermain sendiri. Yang kedua yang bisa membuat mimpi kita tercapai. Yang kedua adalah Dilijen atau rajin. Rajin artinya melakukan dengan sungguh-sungguh. Melakukan dengan giat. Bahkan dengan semangat setiap hari. Secara terus menerus. Tidak hari ini semangat, besok tidak semangat. Hari ini semangat, tidak semangat. Tidak seperti itu. Tapi kita harus melakukannya selalu dengan semangat. Setiap hari, setiap waktu. Contohnya, ketika kalian mau mengikuti lomba. Siapa yang pernah ikut lomba? Lomba matematika, lomba menari, lomba uji Tuhan, lomba di gereja atau apapun. Kalian pasti akan berlatih dengan sungguh-sungguh. Kalian akan pasti melakukannya dengan lebih lagi, dengan usaha yang lebih keras lagi. Ada loh di dalam ayat Alkitab. Kita buka sama-sama yuk Alkitab kita. Nah, di dalam kitab pengkotbah pasal 9 ayat 10a. Kita baca sama-sama ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Dengan apa? Dengan sekuat tenaga. Berarti kalian harus lebih lagi berusaha untuk mencapai impian kalian. Seperti Yusuf. Ketika Yusuf di rumah Bapak Potifar, dia selalu menjadi orang yang rajin. Mungkin pegawai yang lain bermalas-malasan ketika tidak ada Bapak Potifar. Tapi yang dilakukan Yusuf, Yusuf menjadi orang yang rajin meskipun tidak ada Bapak Potifar. Nah, kalian tadi juga sudah melihat kan drama si Momo. Momo yang berusaha, dia mencapai impiannya menjadi kupu-kupu yang indah. Mungkin kalian merasa saat ini, Kak, tapi aku masih kecil. Aku masih belum bisa tidak tahu rajin, tidak pernah tidak dengarin Mama. Aku belum bisa disiplin, Kak. Kalian bisa lho minta kepada Tuhan Yusuf untuk mengubah hati kalian dengan berdoa. Jangan pernah berkecil hati adik-adik, tetap semangat. Karena Tuhan suka dengan ketika kalian mempunyai mimpi yang indah. Mempunyai mimpi yang besar. Yuk, taruh tangan kalian di dada. Kita nyanyi sama-sama yuk. Yusuf ku panggil ya. Oh, tapi sebelumnya, sebelumnya kakak mau kasih satu tips lagi. Satu tips lagi supaya kalian ingat. Lihat kakak dulu ya. Nanti setelah itu kita lakukan bersama-sama. I have a big dream, so I must diligent and discipline. Yes. Bangkit berdiri semua yuk adik-adik. Kita lakukan sama-sama yuk. Sudah siap? Sudah siap? Sama-sama ya. Tiga, dua, satu. I have a big dream, so I must diligent and discipline. Yes. Yes. Hebat. Kalian pasti bisa. Yuk. Taruh tangan kalian di dada. Kita mau nyanyi bersama-sama. Tutup mata kalian. Kita nyanyi bersama-sama ya. Yesus ku panggil. Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil. Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Katakan memimpin. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosku. Kita ulangi dari awal ya adik-adik. Yesus ku panggil. Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil. Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik sekarang taruh tangan kalian di dada lagi. Kakak mau doa untuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah tahu Tuhan. Ketika kami mempunyai cita-cita yang besar. Kami harus berusaha lebih keras lagi Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi seperti Yusuf. Kami mau menjadi kebanggaanmu Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kalau saat ini kami masih suka mengecewakan Tuhan. Masih suka buat papa mama marah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami berjanji. Mau menjadi anak-anak yang lebih lagi. Yang berusaha lebih keras lagi. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan kalian. Arahkan ke gadget kalian. Atau ke TV kalian. Kakak mau berdoa untuk kalian. Tuhan Yesus berkati anak-anak Eagle Kid ini Tuhan. Yang mendengarkan firmanmu. Biarlah mereka menjadi cardstock agentmu Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Engkau pakai mereka Tuhan. Untuk menjadi anak-anak yang berani Tuhan. Menceritakan tentang engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati keluarga mereka. Dan juga sekolah mereka. Kau yang tahu Tuhan. Jagai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan sama-sama. Amen. Untuk aktivitas hari ini kita akan sama-sama membuat gumbang. Dan untuk membuatnya kita perlukan alat-alat ini. Ini. Lalu cara membuatnya kalian siapkan kertas warna putih yang sudah dipotong. Berbentuk bulat seperti ini. Lalu kita akan tempelkan ke kertas berwarna kita. Di sini. Lalu berikutnya ambil kertas berwarna merah yang sudah diberi polkadot. Lalu kalian tempelkan di sisi ini. Seperti ini. Lalu ambil satu lagi. Sama persis. Diberi polkadot. Tapi untuk menempelnya. Kalian perlu lipat dulu jadi dua. Seperti ini. Baru kita tempelkan ke lingkaran yang pertama. Jadilah seperti ini. Wow. Tapi kita akan menggambar sungut. Iya ada yang kurang sungut. Jadi kita akan menggambar sungutnya seperti ini. Oke. Wow sudah jadi. Tapi ada yang kurang nih. Iya. Kita akan tuliskan big message kita hari ini. Yaitu disiplin. Ya good job semuanya. Disiplin. Kita akan tuliskan big message kita di bawah. Seperti ini. Wow. Sudah jadi deh aktivitas kata hari ini. Well done and good job semuanya. Bye bye and God bless you. Nah benarkan Mumu. Seperti yang dikatakan kakak Eagle Kids tadi. I have a big dream. So I must be diligent and disiplin. Yes. Iya benar Bi. Kita harus rajin dan disiplin dalam melakukan setiap prosesnya. Salah satunya makan yang banyak. Supaya aku bisa cepat jadi kupu-kupu yang cantik. I have a big dream. So I must be diligent and disiplin. Yes. Ulangi sekali lagi ya. I have a big dream. So I must be diligent and disiplin. Yes. Kalian penasaran? Mumu akan menjadi seperti apa? Adik-adik di rumah juga penasaran kan? Stay tune next week. See you.